Jadi, sebaiknya ke depannya, bila mana menggunakan pellet, bahan fermentasi usahakan pelletnya jangan terlalu banyak. Keuntungan tidak menggunakan pellet terlalu banyak, tidak memicu kematian masal. Kedua, penghematan untuk biaya pellet. Misalnya kita belinya, contohnya pelletnya 1 kg. Kalau yang kita filling itu menggunakan 1 on untuk pembuatan 1 liter, berarti bisa kita buat 10 liter. Dalam 1 liter pemakaiannya 1 minggu, misalnya, otomatis dalam 10 minggu atau 2,5 bulan kita harus beli lagi pellet 1 kg. Coba kita turunkan dosisnya menjadi 75 gram atau 50 gram. Intinya ini adalah learning by doing. Berikan dan amati, berikan dan amati. Pemberian pellet ini, pemberian pakan ini juga harus hati-hati. Saya tidak menyayangkan dengan cara asal tuang saja. Gunakan takaran, misalnya dengan speed ya, saya bilang ya. Biasa untuk parfum, segini. Ada yang 2 mili, 3 mili, 5 mili pun ada, tapi saya punya 3 mili. Atau menggunakan tutup botol sebagai panduan. Tutup botol standarnya kurang lebih 4-5 mili. Berikan, perhatikan. Jika sudah cukup keruh, stop tujuannya supaya tidak menjadi faktor keracunan bagi si kutu air tersebut. Pada intinya, saya petanak baru, penghobi baru. Saya berusaha untuk mempelajari. Karena ini pun hobi, termasuk hobi juga, yang menghasilkan. Kenapa saya katakan di awal perkenalan video saya, hobi itu layak untuk dilakukan. Jika diseriusi, bisa menambah potensi nilai perekonomian dalam keluarga kita. Contohnya, kalau saya berhasil dalam kutu air ini, saya bisa menjual, katakanlah tidak usah banyak. Dengan modal 3 box, per minggu saya bisa menghasilkan 150 ribu sampai 200 ribu. Tentu saja hal ini cukup menyenangkan. Mengingat yang saya kerjakan ini, kota Medan belum terlalu banyak. Saya juga mencoba artemia, tapi belum menemukan suatu tingkat keberhasilan yang baik. Yang ada malah mati ya, mati masal. Ini sudah hampir semua mati untuk pembibitan awal saya. Dan bibitnya cukup mahal, saya beli. Saya membeli ukuran 2 kapsul, 1 kapsulnya 25 ribu. Awal mulai saya membibitnya setengah kapsul saja untuk mempelajari dulu. Karena kalau saya bibit semua, mati semua, otomatis saya kecewa dan saya tidak bisa melakukan pembibitan kembali dan mengamati kembali. Apa yang menjadi faktor kesalahan saya sewaktu melakukan kultur artemia ini. Dari pengamatan saya selama saya pelihara ini, ada saya pilih di tope seperti ini juga. Sudah mati tinggal 1 ekor lagi. Memang pakan yang terbaik tetap adalah spirulina. Ketimbang air hijau. Air hijau ini proteinnya saya tidak tahu. Intinya ketika saya menggunakan air hijau, warnanya memudar. Tapi ketika saya gunakan spirulina, warnanya sangat merah, sangat cantik. Nah, setelah saya ganti lagi dari air hijau ke spirulina kembali, warnanya menjadi merah kembali. Intinya spirulina ini sangat baik, protein tinggi, untuk sebagai pakan BM maupun artemia. Kalau protein tinggi, otomatis produktivitas daripada kultur kita akan lebih baik. Jadi, apakah spirulina ini saya masih berikan kepada DM saya? Ya, saya katakan iya. Tapi intensitasnya tidak banyak. Mungkin cuma seminggu sekali. Mengingat sangat mahal. Segini, saya beli di Jakarta. Kirim sampai ke lokasi saya sekitar Rp175.000. Untuk setengah kilo. Pemberiannya, sekali pemberian untuk satu styrofon berkisar 2-3 gram. Jadi, bisa dihitung nilai ekonomisnya. Kalaupun mengkultur menggunakan spirulina ini, sebenarnya tidak akan rugi-rugi bagaimanapun juga. Hanya saja, secara nilai ekonomis kita kurang untung. Jadi, pada singkat ceritanya, Apapun yang Anda lakukan Untuk dunia hobi ini Cobalah berpikir kembali Jangan hanya mendengar katanya dan katanya Katanya itu boleh didengar Tapi dipraktekkan Praktekkanlah dalam jumlah sedikit Sebagai pengamatan dan pembanding Misalnya Anda punya satu wadah kultural Untuk kutu air Ambillah sepersekian Letakkan kepada wadah kecil Dan berikan yang katanya pakan itu baik Lalu bandingkan, amati Benar apa tidak? Oh iya Channel ini saya buat Untuk kesuksesan Para sahabat yang hobi Melakukan Hal yang sama di bidang yang saya kerjakan Tujuan daripada channel ini adalah Berbagi pengalaman Para sahabat Dan saya juga Agar kita semakin maju Dalam melakukan kultur Atau hobi Karena saya sendiri Bukan Dari dunia Tanaman Maupun Ternak Saya tidak lulusan Daripada S1 Atau sarjana Pertanian Intinya Mending by doing Melakukan Sampai belajar Kesalahan Bukan masalah Masalah itu adalah Kita tidak Memperbaiki kesalahan Pada akhirnya juga Saya butuh saran dan kritik Dari para sahabat Sehingga channel ini Bisa tetap Terus berkembang dan berkembang Dukung saya Support saya Subscribe dan like Share bila Konten-konten yang saya buat Bermanfaat Bagi para Sahabat Anda semua Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya